Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di live channel Asapik Adventure Pada kesempatan sore ini saya akan membahas atau mereview jam tangan Aker Adventure Oke kita langsung aja ya ke tema pembahasan pembahas jam tangan Aker Kita langsung aja di sudut pojok bagian atas disini tertulis Aker Adventure Tropical Oh maaf saya bacanya kembali ya tulisannya Aker Tropical Adventure Hai di sebelah sini sama di sebelah sini ada nama website dan PT ikilnya sendiri ya sebelah sini Adventure watch sebelah sini sama juga Oke kita langsung ke jamnya ya kita bongkar ini ditutup bagian atasnya warna oranye ya oke disini dilindungi dengan busa busanya sih enggak terlalu tebal sih enggak terlalu tipis juga standar sih yang kalau buat di dalam kotak takutnya jamnya ini penyimpannya kebalik atau berkena bantuan jadi dilindungi pakai busa aja biar tidak terkena goresan atau cacat di bagian kaca atau samping-samping jamnya Oke kita langsung ke jamnya ya disini Hai desainnya bagus ya menawan Hai Oke udah lihat di bagian samping kiri atas bagai kita bahas kita cek kameranya peluru-peluru nih oke di bagian tengah sini ini dibalut dengan warna biru ini masih ada plastiknya ya anti goresnya takutnya tetap nanti ke gores ini masih dilindungi karena masih baru jadi masih dilindungi dengan plastik anti gores cuman kalau agar-agan atau teman-temannya mau udah beli tapi udah dibayar ini bisa dilepas kalau nggak dilepas juga sehingga papa biar lebih aman dan lebih awet eh samping sini ada warna hitam ya di bunderan sini hitam sisi samping ini pengaturannya warna krum silver krum sini sama juga Hai Oh jam ini udah dilengkapi tali cadangan ini kali cadangannya satu bila mana jam ini nantinya putus talinya ini ada cadangannya satu jadi enggak usah ribet-ribet beri tali lagi karena disini udah disediain cadangannya langsung dari ekelnya langsung ya oke untuk jamnya kita cek ya di sini ini ada tanggal itu yang atasnya ini cuma tangannya belum disetting nanti tinggal disetting ini jamnya juga jam empat ini tinggal disetting aja nanti jam-jamnya kita lihat menunya apa aja nih yang di terdapat dari jam ini ini jam Hai stopwatch naik dengan singkatan SP Hai ini singkatannya SP ya Hai eh atau stopwatch Hai terus Hai ini alarm ya dengan singkatannya AL kalau jangan sampai salah nyingkat ini AL alarm membuatkan angkatan laut Hai ini timur dengan singkatan TR Hai di sini ada juga T2 Oh itu berarti menunya itu aja sih ya jam alarm timer T2 segitu doang oke kita langsung coba aja ya kita bongkar Hai ini karetnya enaknya dipegang Hai sama lantur Hai di bagian bawah sini tertulis dengan stainless cashback agar maka lu water resistance 100 meter ya berarti jam ini berarti jam ini water resistance udah mencapai kedalaman 100 meter jadi untuk berenang Hai cari hujanan bisa ya ini jam dijamin enggak mati seakan disini udah tertulis keterangan water 100 meter resisten 100 meter Oke kita langsung coba hai 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 cepat Oke ini jamnya nyaman juga ya dipakainya kayak gini di lengan saya agak kecil ya jadi sesuai dengan jamnya dengan ukuran lingkar bulatnya sesuai jadi enggak terlalu besar enggak terlalu kecil di lengan saya jadi ngepas di bagian sini juga enak nih jadi ininya ngepas Hai tinggal di setting aja yang ini nya dinaikin kalau lebih ngepress lagi nih tinggal dinaikin umur longgarin tinggal dionggarin sini ada beberapa lubang buat ngelonggarin Oke jamnya sudah beres kita cek lagi di dalam kotaknya ada apalagi ya Hai us ini di sini dilindungi dengan busanya kiri kanan jadi lebih aman ke terkena goresan atau benturan ini melindungi jamnya biar nggak kena kena goresan kemudian di dalam sini ada Oh ini jarum yang buat as ininya ya Nah di sini kan ada as takutnya ini bengkok atau hilang ini ada cadangannya ada tersedia dua ini nih sama sih sama yang disini ini buat as yang disininya jarum yang buatnya ganjel disininya buat as yang mana yang ini hilang atau bengkok sama ini ini ada tersedia channelnya udah komplit pokoknya jadi aman terus disini tersedia Hai baterai ada cadangan juga ya diwata cadangannya tepik kecil juga cuman agak tingkatnya agak besar bulatnya kayak gini biasanya sih baterai ini apa namanya digunakannya bisa sampai tahunannya bisa 2-3 tahun biasanya tapi tergantung pemakaian oke lanjut lagi disini ada buku panduan juga ini buku panduannya Hai bila mana temen-temen yang kurang paham nih tinggal lihat aja di buku panduannya cara setting cara penggunaan menu-menu yang yang lainnya oke oke mungkin segitu dulu aja video singkatnya yang untuk mengenai pembahasan atau mereview jam tangan dari eger serinya makalung untuk penyimpanan baterai di bawah sama as yang buat jam yang itunya Hai kemudian ditutup menggunakan busa biar takutnya akan penyimpanannya lupa jadi biar nggak hilang dinyatuh sama kotak oke disini kita masukin lagi jamnya masukin lagi ke kotaknya oke sudah kita kita tutup ya ini disini kan nama penggunakan busa ini biar nggak terkena kuresan tutup Oke ya